Intro Oke, shalom semua Shalom armi of God Yang antusias, yang excited bisa lambekan tangannya dong Wow, puji Tuhan ya Tidak terasa Ya, minggu ini adalah minggu terakhir Ya, bukan berarti ini terakhir Apa ya, istilahnya ya Tapi Ini bukan bagi kita adalah terakhir Ya, ibadah terakhir di tahun 2021 Tapi Saya Berdoa bahwa ini adalah awal Dari sebuah awal yang besar Amin Mulai titik ini, saya percaya di tempat ini Tuhan akan pakai anak-anaknya luar biasa Yang mau katakan amin Dan akan percayakan sesuatu yang lebih besar Dan akan percayakan kapasitas Iman yang besar dalam setiap kehidupan Engkau hari ini, engkau ada yang tempat ini Saat engkau meresponi Kerinduan Tuhan dengan sungguh-sungguh Hei, dengar baik-baik Tuhan akan pakai siap kehidupan kita Yang mau katakan amin Nah, hari ini ya Sama-sama ya Setiap kita Army of God Engkau hari ini Tuhan punya rencana yang besar Setiap kehidupanmu Tuhan punya rencana yang besar Di dalam kehidupanmu mendatang Bahwa hidupmu tidak akan pernah sama lagi Seperti sebelumnya Dan saya katakan yes Sebab itu persiapan hatimu Tidak cukup hanya sekedar kita Hanya di level yang sama Tuhan ingin setiap kita level Naik kelas Kalau engkau yang hari kuliah Pasti merasakan ya Setiap semester demi semester Tantangan akan lebih berat Tuh Demikian setiap kehidupan kita hari ini Di dalam pertumbuhan rohani pun demikian Pertumbuhan rohani tidak hanya sekedar Ya Hanya di rata-rata Tidak setiap kita hari ini Kalau ingin mengalami sesuatu yang besar Sesuatu yang naik level Engkau pun juga harus menyediakan kapasitas yang besar Untuk menerima itu Kalau hari ini punya kapasitas Untuk menjadi seorang yang dipakai besar Dari dalam pun juga Hati ini Roh yang ada di dalam hidupmu Engkau pun juga minta izinkan Tuhan Tuhan Upgrade Kapasitasku Untuk Tuhan pakai besar Nah Tahun depan Gereja Marsyaran Ya Akan masuk di dalam visi The year Of dream And vision Tahun Mimpi dan penglihatan Ini tidak hanya sekedar Visi yang Tuhan tahu Atas gerejanya Dan ini hanya sekedar Berlalu dalam satu Tahun begitu saja No Kita harus mulai Ancang-ancang dari sekarang Kalau kita hari ini ada Di gelanggang pertandingan Kita itu sudah siap Kuda-kudanya Saudara Kita harus siapkan Ancang-ancang yang terbaik Yes Tahun 2022 Aku tahu Kedepan akan Hal-hal yang besar Yang Tuhan sediakan Itu ada dalam hidupmu Dalam kehidupanmu juga Baik keluarga Studi Masa depanmu Kau tidak dimulai dari sekarang Kau mempersiapkan hatimu yang terbaik Kau akan masuk dengan hati yang biasa-biasa Dan kau akan pelewatan banyak hal di dalam hidup Tapi izinkanlah roh kudus berbicara ya Siang hari ini Biar roh kudus berbicara di dalam hatimu Supaya kita mengerti Bahwa ke depan Tuhan akan menyatakan Sesuatu hal yang Mungkin bagi kita itu Tidak masuk akal Tetapi bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Yang percaya katakan amin Yang percaya sekali diberikan Sorak-sorak yang terbaik Buat Tuhan kita Haleluya Nah kita persiapkan hidup kita ya Untuk kita terima sesuatu yang baru Nah tema kudus bahasanya hari ini Ada living in faith Hidup di dalam iman Penting Kenapa hidup kita harus tinggal di dalam iman Saudara Karena dengan iman lah Itu yang menentukan apakah kita sanggup melihat visi Yang Tuhan berikan Apa yang mungkin kita tidak bisa lihat dengan mata jasmani kita Tapi kalau kita punya iman Yang teguh iman Yang sepeger batukarang Kita akan mampu melihat visi Tuhan yang jauh lebih besar Kalau berbicara tentang visi The year of dreams and vision Bagaimana seseorang Yang hari ini rindu untuk mengalami perkara-perkara yang besar Mereka akan mendapatkan tentang dual Ya Dreams itu berbicara tentang Apa yang hari ini kita terima dari Tuhan Mimpi Visi Cita-cita Apa yang hari ini ada di dalam benap kalian untuk tahun-tahun ke depan Tuhan aku rindukan ini Saya percaya setiap kita punya impian ya Amin Siapa yang hari ini punya cita-cita Saya mau tanya Aduh Punya angkat tangan dong Saya punya loh Punya semua ya Kalau punya anggukan aja deh Angkat tangan pahala Yes Taukah kau hari ini Setiap dreams yang kau punya Itu datangnya dari Tuhan Yang percaya katakan amin Tidak hanya sekedar bayang-bayang semata sodara Karena firman Tuhan saat Tuhan berbicara kepada Nabi Yerimia Dia pun berkata sebelum aku Kau hari ini lahir dari kandungan ibumu Aku sudah kenal kau Dan aku akan menetapkan itu berbicara bagi Apa yang hari ini ke depan Tuhan itu sudah tetapkan di dalam hidupmu Percaya katakan amin Tidak ada lagi awang-awang kalau di dalam Tuhan Tidak ada lagi namanya blur Kalau kita hari ini ada di dalam janji Tuhan Kita ada di dalam kebenaran Tuhan Kita akan sanggup lihat Oh ya Rancangan Tuhan itu nyata indah ya Walaupun Dengarkan A.O.G Walaupun Sekarang masih belum terlihat Sekarang masih belum terasa Bisa gak ya aku jadi pengusaha sukses Bisa gak ya aku jadi Masjidwa yang terbaik Walaupun kalian masih SMA gitu ya Bisa gak sih aku kuliah ke luar negeri Pertanyaan-pertanyaan yang sering Terlintas di dalam pikiran setiap kita hari ini Kan anak-anak oke Tapi kalau hari ini di dalam hari ini Kau betul ketatapan itu Kau tinggal Hidup dalam iman Saya percaya saudara Ketakutan, kekhawatiran Segala macam apapun yang ada di dalam pikiran Ganteng ke depan Itu akan dihapuskan dengan sesuatu hal yang besar Visi Katakan visi Katakan visi Ya Nah Apa yang tidak bisa kita lihat Dengan mata jasmani Dengan iman lah kita akan mampu melihatnya Kita mau belajar sama-sama ya Kita buka di Ibrani 11 ayat yang pertama Ibrani 11 ayat yang pertama Firman Tuhan berkata Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat Firman Tuhan berkata Iman adalah dasar Katakan dasar Katakan dasar Dasar dari segala sesuatu yang Kita Harapkan Itu berbicara tentang harapan kita Apa yang kita inginkan untuk Hari-hari yang ke depan Dasarnya itu adalah iman Jadi apa yang saya sampaikan tadi Bonding di dalam setiap pengharapan kita Itu Tidak lain Bukan adalah iman itu sendiri Lalu Firman Tuhan disitu katakan Dan iman juga adalah bukti Dari segala sesuatu Yang tidak kita Lihat Nah saya akan coba Pisahkan Supaya kita mengerti betul Bahwa Visi yang kita terima Yang kita hari ini ada di gereja ini Itu betul-betul harus Dibangun Di atas dasar iman Yang teguh Kalau kita perhatikan Di ibadah Ibrani Pasang 11 ayat yang pertama Dasar dari segala sesuatu Maaf Sesuatu Ya Yang kita Harapkan Kalau kita ngerti Dasarnya adalah iman Kita harus ngerti Dasar apa yang kita harapkan Itu berbicara soal The dreams Dasar Dasar sesuatu yang kita harapkan Itu berbicara tentang Mimpi kita Impian kita Cita-cita kita Kadang Ya saya mendengar beberapa Cerita gitu ya Dari Teman-teman Alge juga Dan cerita ini Ceritakan tentang kebimbangan Atau ketidakpastian Dengan apa yang Dihadapi ke depan Ya Kok Bagaimana ya ke depan Aku harus ambil ini Atau itu Gitu Aku harus Keluar Atau disini saja Aku harus ambil Pekerjaan ini Atau enggak ya kok Gitu Aku harus ambil Pelayanan ini Atau yang lain Gitu Pertanyaannya saudara Dalam Dalam hidup Kita kan ada iman Betul Iman ini akan menuntutkan Iman inilah yang jadi dasar Bahwa apa yang kita Lakukan Itu dasarnya Iman ini Dan sekarang saya tanya Balik gitu Hatimu Engkau ada dimana Contohnya Kalau saya tanya soal Soal dia kerinduan dia Untuk dia kuliah Saya tahu Tuhan itu Punya rencana yang besar Pengen banget kuliah Keluarga negeri Seperti itu Tapi kok Saya mau berdiri di Indonesia ya Oh Itu baru iman Kenapa Karena saat dia Dapat visi dari Tuhan Dia tidak melihat Apa yang dia lihat Tetapi dia melihat Apa yang Tuhan lihat Dia melihat bahwa Tuhan masih belum selesai Dengan bangsa ini Tuhan belum selesai Dengan kota Solo ini Dan dia berkata I will stay I will stay Saya kasih sepuluh Sebuah dia Good Oh hari ini hidup Di dalam iman Jadi setiap kali Apa yang kita putuskan Hari ini Pastikan bahwa Dasar iman kita itu Harus betul-betul Kuat sedang Bayangkan kok Hidup kita rapuh Di dalam iman Kota akan mengutuskan Segala sesuatu Tanpa Hati Tanpa kerinduan Tuhan Tanpa visi yang dari Tuhan Yaudah lah Aku tak kerja disana aja Yang penting Penghasilan besar Atau misalkan Aku mulai disana Lebih prestis Dan macam Ulang keren gitu ya Tetapi Pertanyaannya Apakah engkau Melakukan itu Apa engkau Kejar itu Apakah ada Kemuliaan Tuhan disini Sekarang Bagian kita Hari ini Kita Sebelum masuk Di tahun 2002 ini Apakah hari ini Kau punya imat yang teguh Untuk kau melihat Visi Tuhan yang Besar di dalam hidup Saya percaya Saudara dan saya berdoa Setiap kita hari ini Betul ngambil Bagian Ya Tuhan Aku mau hidup Di dalam iman Aku mau hidup Di dalam iman itu Aku mau Sungguh-sungguh hidup Betul-betul Iman itu jadi Dasar dari segala Apa yang aku harapkan Dasar dari cita-citaku Dasar dari Seja mimpiku Dasar dari segala Apapun yang Tuhan Taruh dalam hidupku Yang mau katakan Amen Ini saudara So powerful Yang kedua Ya Berbicara soal Sesuatu yang kita harapkan Saya teringat Satu orang ini Saudara Kita ingat Di kemantuan Perjanjian lama Siapa yang gak kenal Yusuf Ya Orang yang Sedari Masa mudanya Tuhan Percayakan hal yang besar Tuhan Tunjukkan Bahwa Yusuf Di masa depannya Di masa mendatang Dia akan menjadi Orang yang Menjadi penyelamat Menjadi penyelamat Bagi bangsa Israel Dan Tuhan Taruh visi Di masa mudanya Tuhan Taruh mimpi Ya Kita tahu Kalau kalian nanti Baca di kejadian 37 ya Coba Sampai rumah Baca kejadian 37 Renungan Bagi hidupan Yusuf Orang ini Begitu Betul Betul Orang yang Disertai Tuhan Sejak dari Awal hidupnya Ya Dia betul-betul Tangkep Akan jadi visi Tuhan Dia tahu mimpi itu Tapi Dia tangkep Dalam hati itu Permasalahannya Karena dia belum dewasa Dia cerita Sama koko-kokonya Dan cerita Sama papahnya juga Akhirnya Tau sendiri Mereka iri Mereka panas Dengan Yusuf Hatinya Menangkap visi Imannya besar Tetapi Kehidupan Karakternya Belum dibangun Saya bilang hari ini Setiap kita Itu terima Visi yang besar Amin Tetapi Soal pertumbuhan Soal karakter Itu bagian kita Sehingga Visi ke depan Itu digunakan Pidak-pidak kita Yang Sepakat katakan Amin Bagian kita apa? Bangun hidupmu Saat ini Mulai sekarang Jangan malas Rohani lagi Jangan malas Hari ini Kau datang sama Tuhan Merenungkan firman Tuhan Soal hari ini Kau Dengar Apa kata firman Tuhan Seharusnya Kau kata Yes Aku mau bangun Dasar hidupku Di atas dasar iman Mulai sekarang Aku harus ngerti Akan kehendak Tuhan Aku harus ngerti Tuhan itu berbicara apa sih Buat hidupku Itu yang harus Kejar Sudara Nah Yusuf ini Dia masih Belum matang Sehingga saat Mimpi itu Dishare Bukan hal-hal yang Luar biasa Melainkan proses Yang harus dihadapi Nah demikian Setiap kita hari ini Saat kita terima Visi itu dari Tuhan Kita harus betul-betul tangkap Itu dalam hati Katakan Visi Katamu sama-sama yuk Visi Harus ditangkap Dan masukkan Dalam hati Harus dimulai dari itu Sudah Kalau engkau nangkap Betul-betul Kau terima itu dari Tuhan Masukkan hati Ini akan jadi dasar yang kuat Kau hadap Banyak hal dalam hidupmu Coba ya Kita lihat lagi Di Ibrani 11 ayat yang Pertama Ini katakan Dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan yang kedua adalah Bukti Dari segala sesuatu Yang tidak kita lihat Jadi iman itu adalah Bukti Bukti Terlihat enggak Kalau bukti Seharusnya Terlihat enggak Kalau misalkan Saya punya PHP ini Terlihat enggak Terlihat ya Karena apa Berwujud Tetapi saudara Kalau Bukti dari segala yang Kita tidak lihat Itu berbicara Apa saudara Itu tentang vision Visi Itu kita bisa melihat Secara jelas Kalau kita melihat bareng Kita lihat dengan mata jasmani kita Tetapi kalau visi yang dari Tuhan Kita perlu harus pakai kacamata iman Untuk melihatnya Kita langsung Kacamata kita Sehingga visi Tuhan yang Awalnya blur itu Itu bisa terang Kita bisa melihat Wow Ternyata Tuhan pakai aku besar ya Lihat Yusuf Saat dia Terima mimpi itu dari Tuhan Dia melihat bahwa Penglihatan Itu dia melihat bahwa Matahari Bulan Bintang Akan bertekuk-tekuk Dia tengkep itu Saudara Dia melihat bahwa Ternyata aku Di hidup Masa depan Aku jadi orang yang Besar Dan saat proses Kehidupan itu Berjalan Saudara Engkau hari ini Mengikuti Kehidupan Yusuf Ya saat Dibuang sama Saudara-saudara Yang masuk sumur Kemudian diambil lagi Jadi seorang budak Kemudian lagi Tinggal sebagai pelayan Di rumah potifar Ya Dan akhirnya Dia harus menghadapi Ujian Di mana dia harus Menolak Untuk bersetubu Dengan istri potifar Pada saat itu Apakah hanya Terlintas Yusuf itu Hidup mengalir Tidak saudara Saya percaya Setiap mimpi Yang diterima oleh Yusuf itu Sejak dari mudanya Di masa mudanya Kira-kira Sekitar 17 tahun Dia tangkap Dia pegang Di dalam Setiap proses kehidupannya Entah itu Di sumur Mungkin di sumur Dia mau tarik Tapi dia pikir Oh iya Aku besok jadi orang besar Pikirannya seperti itu Saya rasakan Jusuf Terpikir Mesti ada orang Yang anget aku Kemudian aku jadi orang Yang bisa jadi berkat Aku bisa jadi orang yang berpengaruh Betulan kan Diambil Jadi budak Dan budak itu adalah Salah satu orang penting Di Mesir Kebetulan enggak Bener Kalau saya bilang Tidak Vision Pasti selaras Dengan penyertaan Tuhan Katakan amin Kalau engkau ada Di hidup Di dalam visi Tuhan Pasti engkau juga ada Berjalan di dalam penyertaan Tuhan Sekalipun enggak mudah ya Sekalipun harus Mengalami hal-hal yang Pahit Di dalam hidup Kita Tetapi saat kita Melihat itu Vision itu Dari Tuhan Dan Dreams itu Ketetan Cepatan Dari kita Yes Sekalipun aku masuk penjara Yusuf yang berkata Seperti itu Atau juga Yusuf juga bertemu Dengan orang-orang Yang tidak kebetulan Membawa dia Untuk menjadi orang yang penting Orang kedua Siapa sah Enggak Tetapi Yusuf sudah pegang itu Dan taruh di dalam hatinya Yes Tuhan Aku dipakai besar Aku dipakai menjadi orang Yang membawa perubahan Atas bangsa aku Sekarang bagian kita Army of God Apakah Kau sungguh-sungguh tangkap Iman itu Hidup di dalam iman itu Dan kau tangkap Vising dari Tuhan itu Dalam hati Sehingga Saat apapun yang terjadi Dalam hidup Setelah proses yang ada Kau akan tetap lihat Ya ini Bagian dari visi Tuhan Apa yang aku alami Yes Ini visi dari Tuhan Aku gagal Gak apa-apa Tuhan Aku masih di dalam visi Tuhan Lihat Yusuf Dia hidupnya bukan semakin turun Tapi semakin naik 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 Sampai akhirnya Saudara-saudaranya Bahkan papanya Ngakui dia Pertemuan yang Tidak tersengaja Tapi saat itu Yusuf tahu Akhirnya janji Tuhan itu digenapi Apakah itu kebetulan? No Karena apa? Dimulai dari Yusuf Tuhan Aku pegang janji Kalau kau bawa aku Untuk ngalami perkara besar Yes Tuhan Aku mau sepakat dengan kau Aku gak ragu lagi Itu yang hari ini Tuhan mau buat Setiap kehidupan kita Kau mau hari ini Amen Ayo saudara Jadilah seperti Yusuf Semasa muda Hatinya itu Hau selapar Melihat Mimpi Yang Tuhan terhadap hidupnya Itu digenapi Tetapi Proses itu yang Mendewasakan imannya Dia harus menjalani Itu Saya karakternya terbentuk Menjadi orang yang Memiliki Kedewasaan rohani Mau tidak mau saudara Saat kau hari ini Rindu Kau dipakai besar Kau harus masuk di dalam Pase pendewasakan Tidak mungkin hari ini Kau mau Tuhan Pakai aku Tuhan Nyatakan aku Segala perkara yang besar Tetapi Tidak mau Masuk di dalam Hal-hal yang Gak mengenakan Ya Bagi daging itu Berain aduh Tuhan Oh iya Doa Doa Terus Oh iya Satu Aduh Tuhan Mending aku Yang lain lah Nonton Spiderman Atau apa Itu kan Enak ya Mau pesen tiket Sudah habis Dari kemarin Kau yang belum nonton Sampoiler ya Pastikan hari ini Segala sesuatu yang Membuat kau hari ini Teralih untuk kau hari ini Untuk bangun Buang distraksi itu Mulai sekarang Ambil keputusan Ambil keputusan Untuk ini adalah Belum masuk di 2022 Ini persiapannya Itu kuda-kudanya Saudara Ini Siapkan Seperti ini Saat kau Seperti ini Saat kau menatap ke depan Itulah Tujuan Tujuan Amin Katakan sama kanan Kirinya ya Ayo bangkit Katakan Ya Kemudian kita buka ya Di Ibrani sebelah Saat yang kenal Kiriman Tuhan berkata Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang berkenan Kepada Allah Sebabang siapa berpaling Kepada Allah Ia harus percaya Katakan percaya Bahwa Allah ada Dan bahwa Allah Memberi upah Kepada orang-orang Yang sungguh-sungguh Mencari dia Katakan Sungguh-sungguh mencari dia Percaya Dan sungguh-sungguh Mencari dia Saya akan Buat seperti ini Dua hal Untuk Kehidupan kita Sanggup Mengaktifasi iman kita Mungkin Kehidupan kita Kita punya iman Tapi belum dihidupin Belum diaktifasi Masih Off Karena kita Tidak tahu Tuhan sudah Taruh iman itu Dalam hati Tapi gimana ya Cara mengaktifasinya Caranya Saudara Yang pertama Untuk mengaktifasi Iman kita Kita harus Percaya Percaya Yesus Tetapi Tidak cukup Setengah ya Tidak cukup 70% 80% 100% Katakan 100% Kalau engkau hari ini Mau bangun imanmu Sungguh-sungguh Gini juga Percaya Yesus itu Harus total Percaya Yesus itu Tidak hanya Sepedar Oh ya aku percaya Yesus sebagai Tuhan Dan jurus selamat Oh ya aku percaya Bahwa Yesus Itu sudah Menebus dosa-dosa Keselanku Yes Itu iman Percaya kita Tapi Taukah engkau Bahwa Saat Firman Tuhan Berkata Barang siapa Yang percaya padaku Ia akan melakukan Pekerjaan yang jauh lebih besar Dari yang sebelumnya Aku lakukan Itu janji firman Tuhan Itu dia Iman yang Tuhan Taruh dalam hidup kita Ternyata Iman itu Ada satu karunian Tuhan taruh dalam hidup kita Orang percaya Untuk kita melakukan Pekerjaan-pekerjaan Yang jauh lebih besar Dari apa Yang Yesus lakukan Katakan amin Itu yang Tuhan mau Masa waktu Pelayanan Yesus Yang tiga setengah tahun Tuhan Yesus Sudah lakukan Hal yang besar Tetapi Kita hari ini Yang masuk Di dalam masa Dimana Roh Kudus dicurahkan Dan roh Kudus itu Tinggal di dalam kita Dan si firman Tuhan itu Berlaku buat kita Barang siapa Percaya padaku Percaya pada Yesus Dia akan melakukan Pekerjaan-pekerjaan Yang jauh lebih besar Dari apa Yang Aku sudah lakukan Berarti bagian kita Saudara Kita sebagai orang percaya Kalau kita dipanggil Jadi orang percaya Berarti Pertama kita lakukan adalah Percaya Katakan percaya Percaya itu Tidak teguh Maaf Tidak raku Tetap Teguh Dan Biar kehendak Tuhan itu Terjadi di dalam hidupku Itu betul-betul Berpegang Ingat Ingat gak Satu kisah Saat Yesus berjalan Di atas air Ingat ya Waktu itu Yesus memanggil Petrus Kenapa Petrus yang dipanggil Sepertinya Sudah itu Tidak kebetulan Karena Tuhan itu Sudah taruh Mimpi Tuhan taruh Visi Buat Petrus Berdepan Yesus Berkatakan Dan Engkau adalah Petrus Dan Batu karang ini Kau akan mendirikan Jemaatku Berarti Tematis seperti Petrus itu Kedepan Dia akan jadi Seorang gembala Sudah Dan betul Di kisah Para Rasul Jinn Jadi gembala Tetap Dan Yesus Tentang Petrus Ayo Kam Datang padaku Kemud Dimana datang Tuhan Gak ada Jembatan Atau Terahu Mungkin Terahu Yang lebih kecil Kali ya Karena itu Terahu Yang besar Bagaimana Datang Apalagi Kondisi Badai Seperti itu Tetapi Apa yang dilakukan Petrus Dia tanah Jadi selalu Ngomong seperti ini Dan hatinya Kalau engkau yang Nyuruhnya Kapan lakukan Prinsipnya Seperti itu Dan di dalam Kehidupan Petrus Lihat apa yang terjadi Dia sanggup Ternyata Jangan Lihat gagalnya Jangan Lihat gagalnya Karena melihat Kanan kiri Tetapi Langkah pertama Langkah kedua Ternyata itu Membuktikan Bahwa Hidupnya Itu memiliki Kuasa Dan otoritas Tuhan Bagaimana kita Hari ini Kuasa yang sama Itu Tuhan Taruh atas Setiap saudara Dan saya Katakan amin Sekarang pertanyaan Apakah Kita mau melangkah Untuk percaya 100% Sama Yesus Percaya enggak Kalau Tuhan Mau pakai Engkau Kalau engkau Percaya Katakan Amin Kalau engkau Percaya Katakan Yes 100% Itu Tidak ragu lagi Masa Tuhan Tuhan Pakai Aku Apa yang bisa Aku lakukan Aku Ngomong aja Depan orang Geregetan 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 Tapi Kalau engkau Percaya 100% Sebenarnya Hal-hal itu Tidak akan Menghalangi Tuhan Memakai Hidupmu Tuhan Akan Pakai Engkau Dengan Segala Keterbatasan Mu Firman Tuhan Berkata Di dalam Kelemahan Mu Kuasa Tuhan Akan Sempurna Saat Kau Melangkah Saja Lihat Perkara-perkara Besar Tuhan Sediakan Amin Saat Kau Melangkah Saja Banyak Jiwa-jiwa Akan Menangkan Lewat Hidupan Katakan Amin Saat Kau Melangkah Saja Lihat Cegimu Akan Dipakai Tuhan Lihat Kepemimpinan Pelayanan Akan Mengubahkan Orang Melangkah Saja Saat Kau Melangkah Itu Tanda Kau Percaya Kau Tuhan Sekalipun Kau Tahu Ini Laut Dalam Ini Tantangan Pada Hidup Kau Saat Aku Melangkah Yes Aku Hidup Dalam Yes Aku Living Yes Aku Tak Katakan Amin Yang Percaya Berikan Suara Suara Yang Bagi Tuhan Haleluya Yang Kedua Akhir Melihat Dua Aktifasi Iman Yang Pertama Ayo Percaya Tuhan Yesus 100% Gak Boleh Ragu Yang Kedua Carilah Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Cukup Hanya Semedar Modal Percaya Tetapi Ini Adalah Bagian Kita Untuk Sebagian Anak Tuhan Untuk Kita Mengalami Perkara-perkara Besar Setiap Kerinduan Tuhan Hati Tuhan Dinyatakan Saat Kita Itu Mau Bersungguh-sungguh Mencari Dia Lihat Daud Orang Yang Begitu Dekat Hatinya Dengan Tuhan Hatinya Itu Tidak Tenang Kalau Dia Sampai Menyanyikan Lebih Baik Satu Dari Di akhir Dari Semua Tempat Lagi Itu Berarti Menunjukkan Bahwa Hatinya Itu Tidak Tahan Kalau Tidak Bersama Tidak Tuhan Pertanyaan Pertanyaan Setiap Setiap Baga Selama Engkau Cari Tuhan Dengan Sungguh-sungguh Tidak Cukup Hanya Cari Tuhan Di Gereja Tidak Cukup Cari Tuhan Hanya Saat Pertemuan CK Yang Satu Setengah Jam Dua Jam Tapi Cari Tuhan Itu Harus Every Time Every Day Saat Engkau Menginginkannya Saat Engkau Menginginkan Hadirat Tuhan Itu Datang Dalam Hidupmu Carilah Dia Di Saat Kesesakan Yang Engkau Alami Di Saat Engkau Menghadapi Masalah Itu Apa Saudara Carilah Dia Jawabannya Itu Itu Berbicara Engkau Hari Ini Memprioritaskan Tuhan Memprioritaskan Tuhan Di Hadapi Saat Ini Segala Persoalan Segala Tantangan Hari Di Atas Teman Teman Mungkin Kesukaan Hobimu Tuhan Yang Terutama Makanya Aku Cari Tuhan Oleh Sebab Itu Cari Tuhan Kita Harus Ngerti Itu Jadi Prioritas Tuhan Di Dalam Hidupan Kita Kita Harus Ngerti Oh Iya Tuhan Aku Mau Kalau Ini Jadi Kerinduanku Tuhan Jangan Jadikan Ini Jadi Sebuah Apa Ya Kalau Tuhan Ya Kalau Aku Pas Smooth Kalau Misalkan CGL-nya Bilang Ayo Jangan Lupa Ya Sampai Tuh Jangan Lupa Sampaikan Disini Kita Akan Masuk Di Dalam Kegerakan I Love My Babel Ya Dan Please Semua Member CG Kalian Sudah Download Aplikasi G-Messagers Oke Saya Mau Tanya Yang Sudah Download G-Messagers Bisa Angkat tangannya Saya mau tes Cek dulu Oke Sudah ada beberapa ya Yang belum Segera ya Download Karena kenapa? Karena nanti kita akan bersama-sama sepakat secara korporat Kita akan bangun iman kita Kita mau living in faith Dengan sama-sama kita baca alat kita setiap hari Dan kita sudah dipermudah Lihat gadget kita Seperti itu ya Nanti pastikan setiap kita hari ini Jangan sampai ketinggalan Mulai Satu Januari Oke Katakan Satu Januari Ingatkan kanan kirinya ya Satu Januari Kita akan mulai I Love My Babel Ya Ayo Saya dorong Setiap kita Kita jangan lagi golong-golong Bagaimana Berman Tuhan Ya Karena ini akan membangun Siap kehidupan kita Supaya iman kita akan tetap kokoh di dalam Tuhan Pastikan Tidak hanya I Love My Babel Tetapi Saat kalian download Aplikasi GMS George Kalian akan dapat New Year Verse Ayat tahunan Ya Kita akan bagi ya Kita lewat online semua betul ya Teman-teman Jadi Pastikan setiap kita Terkoneksi dengan Connect Group Ya Kalau kalian hari ini belum Terdaftar di dalam member Ayo Minta info Supaya kalian bisa tergabung di dalam Connect Group Dan bisa Masuk di dalam Connect Group Ya Kalian bisa tanya Ya Di Teman atau Setiap CGL-CGL yang hari ini ada Oke Itu saja Mari kita bangkit beri bersama-sama Selamat menikmati Kita akan beri bersama-sama Kemudian